Hai berduri pak Oh iya ini persis penyatuan mbak ini dia nyatu sendiri Pak ya ini saya sabar waktunya selamat menikmati apa kabar semoga selalu sehat dan berbahagia ya pada beberapa postingan saya sebelumnya saya sudah sharing tentang bonsai asam londo hasil penggabungan batang sedikit update bahan bonsai saya itu terakhir sudah siap proses pembukaan kawat dan penggantian kawat dan pengarahan cabang serta anak cabang ini beberapa cabang dan anak cabang yang sudah saya pilih dan beberapa sudah saya mulai dengan jalan-jalan ranting ini beberapa kawat sudah saya lepas dan saya ganti dengan kawat yang baru nah ini kebetulan saya ada bibit asam londo yang calonnya akan saya proses untuk penggabungan batang sedikit menggambarkan ya teman-teman proses sebelumnya tentu saja dari semai biji selanjutnya setelah tumbuh kita ikat menjadi satu untuk pengikatan pertama nah bahan bonsai saya ini sekarang sudah melewati tahap pengikatan pertama sekarang akan saya mulai proses penggabungan batangnya jadi dalam penggabungan batang itu sekaligus pemilihan cabangnya baik sobat semuanya kita mulai saja ya proses penggabungan batang bahan bonsai asam londo ini kita pruning dulu sebagian besar daunnya agar lebih terbuka dan memudahkan kita dalam pengawatan nantinya ini pengawatan pertama pada pokok batang kita lepas juga karena memang tujuannya pengikatan pertama ini untuk terlebih dahulu menyatukan calon batang utama kita lepas dulu pengikatan pertama ini biasanya memang saya menggunakan saya bungkus dulu dengan rafia ya teman-teman agar lebih lembab dan lebih mudah menyatu kita lepas dulu kita lihat pada batang utama sudah mulai ada tanda-tanda menyatu ya teman-teman meskipun tentu saja tidak secepat beringin atau fikus ini jika kita bersihkan daun-daun kering yang seringkali jatuhnya terselip diantara batang-batang bahan bonsai asam londo ini 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 nanti kita pilih-pilih mana yang akan kita tetap jadikan batang utama dan juga calon-calon cabangnya memang pertumbuhannya seringkali memang tidak sama ya ada yang tumbuhnya lambat ada yang cepat meskipun ini umurnya sama nanti yang dominan akan saya jadikan bahan batang utama selanjutnya yang batang-batang yang lain akan saya jadikan dengan calon-calon cabang setelah kita pilih yang mana yang akan kita jadikan batang utama dan juga kumpulan-kumpulan yang akan kita satukan menjadi cabang kita ikat dulu sementara ya teman-teman bisa dengan tali rapi atau dengan kawat ini hanya untuk memudahkan nantinya kita sewaktu melilit kawat utama yang akan kita jadikan sarana untuk menyatukan batang-batang bahan bonsai ini batang utama ratis saya lilit kawat dulu saya ikat dulu ini yang calon-calon cabang juga saya ikat ini untuk memudahkan ya teman-teman karena bahan bonsai saya semlondo itu memiliki duri jadi meskipun tadi saya kurangi tapi tidak semuanya saya habiskan duri-durinya ini kenapa karena tentu saja saya seringkali tidak menghabiskan duri-durinya karena untuk mengurangi penguapan pada pohon ini sendiri ya teman-teman nah kita ikat dulu agak di ujung agak di kumpulan ujung kita ikat setelah itu mulai kita siapkan kawat ini jadi kawat yang saya gunakan kawat yang ukurannya cukup besar ya terutama untuk mengikat batang utama seringkali saya gunakan memang kawat bekas ya teman-teman karena karena memang gak punya kawat yang tapi tapi tak apa kita menggunakan alat yang ada saja ya teman-teman karena tujuan utamanya saat ini adalah agar batang-batang itu menyatu dan kita mencoba memperoleh bentuk awal dari batang utama dan juga sekaligus calon-calon percabangannya kita ikat semua dulu batang utama dan juga kumpulan-kumpulan batang yang akan kita jadikan cabang baik itu cabang pertama ataupun cabang kedua atau kita sesuaikan dengan bahan kita ini jadi kita atur ya teman-teman yang menjadi kumpulan-kumpulan batang kita satukan menjadi batang utama yang akan kita teruskan ke atas nantinya bahkan di atas pun nanti masih bisa kita pecah lagi menjadi cabang-cabang juga sesuai dengan kondisi kita ikat dulu kalau ada kawat baru lebih bagus kalau tidak ada kita gunakan kawat bekas bahkan ini kawat yang saya miliki kawat bekas saya ini ini panjangnya kadang tidak sesuai harapan ya teman-teman maksudnya begini jadi kalau kita melilit kadang kan ingin tuntas sampai ujung-ucung batang tapi kan yang ada ukurannya lebih pendek ya tak apa nanti kita sambung lagi dengan kawat yang lain mungkin mungkin kesatnya nanti kurang rapi ya teman-teman tapi sekali lagi karena tujuannya adalah penyatuan batang tidak rapi di awal tidak masalah begitu juga kalau ukuran kawat yang kita punya ternyata kurang besar bisa kita double atau bisa kita timpa lagi dengan kawat-kawat yang kita punya yang penting karena nantinya batang-batang gabungan ini akan kita tekuk jadi diperkirakan kawat-kawat yang melilit mempunyai kekuatan yang cukup jadi tak masalah meskipun kawat satu kawat ataupun dua kawat bahkan tiga kawat meskipun dengan ukuran yang berbeda-beda sekali lagi meskipun kesannya tidak rapi yang penting waktu menekuknya kita tidak kesulitan meskipun bahan bonsai asam londok menurut saya termasuk dalam kategori lentur ya teman-teman jadi tidak mudah patah ketika dikawati ataupun ditekuk-tekuk apalagi karena ini dari biji ya teman-teman bahan bonsai ini memiliki tingkat kelenturan yang lebih dibanding dari hasil dongkelan ataupun dari hasil cangkok ataupun dari hasil stek tetapi tentu saja langkah baiknya kawat yang kita gunakan melilit dengan sempurna dan juga besarannya cukup jangan sampai lilitannya tidak meng-cover untuk batang-batang yang akan kita tekuk karena tetap saja akan berisiko patah semua kita lilit dulu ya teman-teman baik yang gabungan-gabungan batang yang akan diteruskan menjadi batang utama dan juga gabungan-gabungan batang yang akan menjadi calon cabang yang akan dijadikan calon cabang kita lilit juga dan setelah kita lilit sementara kita arahkan keluar waktu melilit kawat dan memegang batang-batang ini memang agak berhati-hati ya teman-teman karena tentu saja karena bahan bodja asam londok ini berduri tidak mungkin kita tidak terkena durinya tapi tak apa duri-duri bahan-bahan saya memang menjadi apa ya menjadi tantangan tersendiri nah setelah semua kita lilit dan kita rasa cukup kita mulai mulai lakukan sedikit pembentukan ya teman-teman tentu saja dengan hati-hati yang pertama agar tidak patah yang kedua agar duri-duri dari asam londok ini tidak terlalu melukai tangan kita ya teman-teman ya kalau cuman tertusuk sedikit-sedikit agak apa ya celekit-celekit gitu tidak apa-apa justru itu menurut saya ada kenikmatan tersendiri tertusuk duri-duri bahan borja kita kita berikan tekukan-tekukan dan sedikit kita pelintir ya teman-teman selain memberikan arah awal tekukan dan pelintiran kita ini akan lebih memudahkan gabungan-gabungan batang ini untuk menyatu ya teman-teman karena ada sedikit penakanan pada pertumbuhannya nantinya tentu saja pemberian pelintiran atau tekukan ini tidak kita lakukan secara ekstrim ya teman-teman karena ini baru pembentukan awal dan penggabungan awal nanti pada perkembangan selanjutnya wajar untuk dilakukan perubahan-perubahan bahkan pada tekukan-tekukan awal kita atau pemberian gerak awal kita ini kadang memang belum terlihat bagus tapi arahnya sudah dapat kita perkirakan nanti juga pada perkembangannya mudah-mudahan bahan borja ini tetap dapat hidup dengan subur dimungkinkan ada pertumbuhan-pertumbuhan baru jadi pertumbuhan-pertumbuhan baru itu dapat juga kita sesuaikan entah itu menjadi cabang yang baru atau bahkan bisa menjadi terusan batang utama juga itulah itulah kenapa pada pengawatan selanjutnya ini saya tidak membungkus kumpulan batang-batang ini dengan rafia meskipun dengan dibungkus itu kemungkinan penggabungannya lebih cepat tapi kalau dengan dibungkus akan menutup kemungkinan pertumbuhan tunas-tunas baru karena pertumbuhan tunas baru ini tentu saja nanti dapat kita sesuaikan untuk komposisi dari pon ini nantinya ya teman-teman demikian juga tunas baru pun nanti akan lebih mendukung pembesaran batang-batang utamanya jadi lebih mudah bengkak dan menyatu ini kita arahkan semua termasuk cabang-cabang yang kita siapkan sampai di atas nah meskipun sementara bentuknya belum terlalu bagus mungkin ya tapi arah-arahnya konsep awalnya sudah dapat kita rencanakan bentuk bahan ini sudah memiliki cabang pertama dan kedua dan juga terusan batang utama di atas yang masing-masing nantinya akan memiliki tajuk-tajuk tersendiri untuk batang-batang yang di ujung nantinya juga dapat kita khawatir menjadi cabang-cabang bahkan juga anak cabang bahkan terusan ranting nantinya tapi nanti pengawatannya teman-teman menunggu penggabungan tahap awal ini berjalan untuk pokok batang utama yang di bawah ini nanti juga bisa kita mekarkan ya teman-teman bisa kita renggangkan lagi dan kita ganjal nah seperti bahan bonsai yang satunya ini ini seperti yang sudah saya sampaikan ini bahan bonsai asam rondo yang juga melalui proses yang sama melalui penggabungan batang untuk bentukan bonsai yang satu ini seperti sudah saya sampaikan tadi ini tahapnya sudah didapat dikatakan lanjutan ya teman-teman sudah ke pengarahan baru bahkan penggantian kawat dan juga perenggangan batang utama batang utama yang sudah saya renggangkan dan saya ganjal dengan batu batak tentu saja bentuknya sudah berbeda menurut saya sudah lebih memiliki bentuk yang dapat dipandang untuk pun saya semplon hasil kabung batang yang tahapnya sudah lebih lanjut ini ya teman-teman hanya tinggal nantinya menunggu pembesaran hingga penyatuannya lebih sempurna sekaligus pembentukan anak cabang dan termasuk perantingannya nah demikian teman-teman sharing saya untuk cara awal penggabungan batang bahan bonsai asem londok ini terima kasih sudah menyimak semoga berguna bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati